Intro Panitia Pelaksanaan Kegiatan Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi Pimpinan Cabang Pemersatu Islam Kecamatan Batu Jajar Kegiatan ini berlangsung di lokasi kegiatan pelaksana halaman EMS dan Maal Itihat Pesantren Persatuan Islam Batu Jajar Jumlah mutlahi saham sapi 35 orang Jumlah hewan kurban sapi 5 ekor sapi Jumlah hewan kurban domba 7 ekor Beralamat di kampung Cigoro Wong RW 03 dan 04 Desa Pangauban Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat Pada tahun 2021 di masa pandemi seperti ini kita patut bersyukur bahwa kita masih bisa melaksanakan pemotongan hewan kurban Yang mana pada kesempatan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilaksanakan setelah melaksanakan salat idul adha Panitia memberikan ajakan kepada warga untuk senantiasa dalam kegiatan idul adha bisa melaksanakan pemotongan hewan kurban Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pun mengucapkan terima kasih banyak kepada warga yang telah menyumbangkan hewan kurbannya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kami panitia pelaksanaan kegiatan hari raya idul adha 1422 hijriyah 2021 masehi pimpinan cabang persatuan islam telah melaksanakan acara salat id yang diteruskan dengan acara penyembelihan dan pengurusan hewan kurban Baik itu sapi dan domba Alhamdulillah kami pada hari ini menerima titipan hewan kurban saham sapi dari 35 mudohi sapi dan domba berjumlah 7 ekor Di masa pandemi ini tentu kami melaksanakan proses pelaksanaan idul adha tersebut dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diantaranya dengan menjaga jarak memakai masker dan senantiasa mencuci tangan Tentu kami atas nama panitia yang pada saat ini bertempat di halaman madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah Alitihat persatuan-persatuan islam menempat di jajar Mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Kepada mudohi yang telah mempercayakan sahamnya berubahnya kepada kami Semoga di tahun yang akan datang akan lebih banyak lagi Panitia meminta untuk masyarakat serta Doa dari kaum muslimin wal muslimat Semoga ke depan kehidupan kita akan segera normal Terutama bencana virus corona ini segera meninggalkan kita semua Tak lupa mengajak kepada warga untuk taat dan mengikuti-mengikuti anjuran Serta ajakan baik dari pemerintahan setempat terutama dari umara dan ulama Karena kalau umara dengan ulama tidak bersatu maka negara akan hancur Alhamdulillah kegiatan penyembelihan hewan kurban di suasana pandemi corona ini berjalan lancar Dari Kabupaten Bandung Barat Unang Saripudin Kontributor Berita 7 melaporkan